Ini bangkai mobil G-Class Ini G-Class nih? G-Class Wih, punya lu? Iya, full 55 AM, belum gue bangun, ga didit Mantap nih Cuy, kalo dibangun Cuy Yes, balik lagi di sekotopatif kali ini Oke, dan gue ngomongin soal yang namanya per-fiberan Ini gue pernah bikin yang namanya, apa ya? Daktel Daktel belakang nih Alpina Alpina Karbon Bareng Di Dari Beamer House Sekut Oke, Didi Ini ngomongin per-fiberan nih, Di Iya Lu main-main fiber gini udah berapa lama nih, Di? 10 tahun 10 tahun ya? 10 tahun Oh, seperti usia pernikahan lu Iya, so i Pas mulainya Dari awal di sini nih? Enggak Pertama gue di WT Semangga 2 2 tahun Oh, oke 8 tahun di sini Awalnya itu Kenapa kepikiran lu main fiber? Karena waktu itu gue jual beli mobil bro Oh Oh Pas kita mau nyari barang yang ori itu susah Oh Jadi kita kudumi Cari nih, bikin Tapi gak sesuai Kadang kan Kalau kita bikin fiber Itu kan Bumper listnya biasanya nyambung tuh Kan gak keliatan ori Iya Nah, akhirnya gue Pas beli mobil Dapat yang orinya nih Gue cetak Sesuai aslinya Jadi kalau listnya bisa dicopot, copot Oh Tutup toing bisa dicopot, copot Jadi kita bikin sesuai artinya Oh, oke Dari situ berawal tuh? Dari situ Akhirnya sekarang jual beli mobilnya udah tinggalin? Masih Oh masih Masih Oh Akhirnya lu dari 2003an gitu kan Lu bikin Usaha fiber ini kan Iya Oke Nah Ini apa sih membedakan fiber lu nih dengan orang lain gitu? Kalau gue punya bahan itu Dura Flex Dura Flex Dura Flex? Bisa Lentur? Lentur Oh, oke Dia fleksibel lah Itu keunggulan apa tuh kalau Dura Flex ini? Jadi kalau umpama Ini mobil-mobil Ceper ya Iya Mobil-mobil Ceper kalau kena gasru kan Dia biasanya kan langsung pecah Wah sama kayak gue dong Nah Terus Kalau umpama Dura Flex Dia cuma retak doang Kalau kenceng Kalau enggak dia ngikutin Oh gitu Kalau misalnya nyerot doang dia ngikutin tuh Ngikutin Cuma paling catnya doang lah ya Iya Biasanya dempul yang kalah Iya Tapi Fibernya aman Fiber aman Tapi kalau umpama bener-bener nyangkut Itu biasanya retak Oh, oke Tapi gak sampe pecah Ya retak aja gitu Itu masih bisa kita tambah Oh, oke oke Itu yang dialami sama gue nih Sekadang kan fiber gue keras nih Ini udah empat kali Pecah nih Akhirnya ya udahlah Gue simpen aja dulu Bampernya Oh jadi Dura Flex gue Iya, jadi kita lentur Jadi kan emang Konsumsi mobil Mercedes Bersi sama BMW itu pasti cepet-cepet Sering Ya touring lah Apa itu Ada yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah, ini lu biasanya Bermain fiber itu buat body kit BMW Mercy doang ya? Sebenernya bisa Sampai mobil-mobil lain Gak masalah Cuman emang pangsa pasar gue Ya di BMW dan Mercy Oke Ini udah berapa Ada berapa model nih? Untuk BMW dan Mercy Di atas Di atas 50-60 model Waduh Jadi misalnya Taruh deh M46 gitu Mau dibikin Alpina Lu ada catakannya M3 ada 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 Antek ada Brayton ada Brayton ada cuy? Ada Yang bener loh? Wihihihihihihihihihihihi Racing Dynamic ada tipe 1 ada tipe 2 Tipe 2nya yang Tornado Tipe 1nya yang buat non facelift tuh Yang masih ada Lebang Fockeler Lebang bawah ya Itu udah 5 itu kata mobilnya dari lima wah gila, ada 60an, eh berapa modal? lebih sih, kalau dari catakan ada ratusan kongkil nah selain BMW dan Mercedes ada apa lagi nih mobil yang lu punya catakan, yang udah ada ya? yang udah ada, kalau kayak Nissan 350Z ada terus Honda S2000 ada terus Harrier Harrier ada tuh terus Yaris sama Jazz ada ada yang G3, Yaris yang keluaran pertama tuh terus Odyssey Odyssey yang masih build up Australia Jepang tuh yang belum model lampu sipit terus CRV ada yang 2008-2009 terus banyak ya? berarti Jepang-Eropa ada ya? VW Golf ada yang MK4 MK4 ada? ada terus Audi kalo gak salah ada tapi gue lupa catakan dimana nah, nih ini kan catakan udah ada nih yang udah ada pakemnya gitu kan? kalau misalnya ada orang yang pengen custom custom body kit itu bisa gak sih? bisa, kita bisa bikinin tapi kita biasanya si customer yang ngasih kita gambar jadi lu mau body kit lu seperti apa nah, ntar kita lihat kalo emang pas sama mobilnya oke ya kita bikinin oke yang penting jangan lari jauh dari konsep karena pusing oh iya 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 berarti si customer itu tinggal bawa gambar doang bisa? bisa lu bawa gambar ntar kita hitungin kira-kira ngabisin berapa karena emang kalo emang cocok sama mobilnya gak kalo desainnya terlalu jauh terlalu ekstrim biasanya kita gak bikinin oke terlalu lama pengerjaannya oke karena maksimal satu mobil maksimal satu mobil paling satu bulan oh dari itu lu gak mau? gak mau oh kenapa ya? ribet bro oh iya sih bener ya iya bener 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 oke berarti untuk custom mobilnya harus di bawah sini? iya kalo yang kita gak punya gak punya bumpernya ini cetakannya ya cetakannya emang harus bawa sini karena kalo kita harus bikin mobilnya oke untuk customer luar kota biasanya kita kirimin oh kenapa gak terima ngecet? gak bisa bro karena kalo kita main fiber kita motong debunya kemana-mana udah gitu kalo untuk ngecet itu perlu di tempat tutup oh bener 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 prosesnya terlalu lama udah gitu mobil ditinggal disini jadi makin banyak gak ada space bener bener jadinya udah paling enak main fiber aja ya iya jadi udah lahan kita fiber fiber aja ngecet biar orang lain kecuali kalo misalnya si customer itu pengen nitip karbon bisa kali ya? karbon bisa kalo karbonnya yang disini karena kalo karbon kan gak require ngecet betul betul jadi kan dia bahan nah kayak gini ini bahan karbon ini bahan karbon ya? nah ini lebih kuat nih daripada besi oh iya? iya oh nah berarti lu bisa terima bumper dan bisa terima pelapisan karbon juga? bisa ini bukan water printing berarti kevlar ya? bener kevlar oh oke nah oke ngomongin soal harga nih di start dari berapa ini untuk body kit body kit biasa orang nanya ke gue per satu piece ya satu piece kita mulai dari 1.250.000 itu full bumper kalo yang add-on sekitar 800 ribuan 800 ribuan kalo ducktail ducktail itu mulai yang tipis gitu itu mulai dari 500 500 oke kalo ada tuh eyelid- eyelid tuh iya 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 300 ribuan 300 ribu kalo ngomongin soal BMW, EM46, M-Tech gitu full berapa duit tuh? kalo M-Tech itu depan sama belakang aja depan sama belakang aja itu kena plus minus sama masang itu kena 3 juta 3 juta itu di luar ngecat ya oke pokoknya sampe nempel di body oke nah kalo karbon kalo karbon lapisan kevlar nih kita hitung ducktail yang kecil ya he he ducktail yang kecil itu sama barangnya itu kena 1.250.000 oh udah sama barangnya ya udah sama barangnya oh oke 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 wah ini menarik sekali nih misalnya gini dia pengen nyetak misalnya kayak bemper gitu he he dia gak punya gambar tapi punya barang aslinya bisa ya? gue pengen dibikin persis kayak gini gitu bisa kita bisa bikinin masternya juga oh oke jadi tapi biasanya barang asli pasti agak kerusak ya kalo kena master oke ingin catnya ngelotok lah atau apa gitu oh ga ke jadi emang udah ada konsekuensinya ya dan semua lu dibilangin kayak gitu ya ya ini proses lagi painting namanya buat ngasih dasaran nih buat ngasih dasaran sebelum dilapisin sama fiber ini buat outer covernya dia jadi ini fiber jadi awal nih ini proses awalnya banget jadi itu ntar yang keluar warna abu-abu itu yang dibemper pakai warna boxy gitu ya? iya nah ini ini proses awalnya nih jadi ini yang yang buat bikin bempernya jadi ini kekuatan bempernya disini ini dilapisin matte fibernya matte fiber? iya strand matte namanya karena dia bentuknya strand udah dipotong-potong jadi ini dilapisin dulu semua satu blok ntar baru kita campurin resin lagi untuk nyerep iya itu resin jadi ada beberapa bahan kimia itu kita campur nah untuk fleksibelnya kayak begitu katalis katalis apa? katalis itu buat memperkeras jadi dia campuran buat ngerasinnya aja nah ini udah proses kita nyetaknya nih jadi ntar si matte ini nyerep ke outer yang kita painting hmmm oke jadi ntar dia pas dicopot itu udah jadi satu jadi itu yang putih-putih itu udah gak boleh keliatan jadi harus basah gitu ya? harus basah dia curing curingnya kalau gak hujan masih panas itu one whole day satu hari penuh terus di gimana tuh kalau misalnya terakhirnya biar gampang dicopot terus ada tekniknya berarti ya? iya kan kalau udah keluar jadinya kayak gitu tuh nah yang udah jadi-jadi kayak begini kalau ini udah dipotong nih ini ini udah dirapiin ini dirapiin nah ini belum ini belum ntar udah proses fitment masih ada dempul-dempul sedikit lah ya oke tapi iya oh gitu nah ini kan kayak Foxy kan? iya 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 nah ini buat temen-temen skut nih yang di lagi nonton skutomotif nih kalau pengen kotak lu dimana ini? di 08778 243 5976 oke instagramnya Beamer House Beamer House oke disitu banyak banget contohnya ya ada plus minus 300an 300an contoh sekut banget alamat tadi dimana nih? alamat gue di jalan Komsen Raya Gang Bina Asi 3 nomor 145 jati Asi ah jati Asi tuh langsung tuh gue telepon dulu nanya dulu ya gak? sama CD nih sekut banget thank you dia terimakasih jadi terimakasih buat lu yang udah nonton skutomotif kali ini jangan lupa share jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke semua orang tentang bengkel ini jadi sekalian kalo punya bengkel rekomendasi lu bisa kasih tau gue lewat komen di bawah ini oke sampai jumpa deh skutomotif minggu depan salam jempol kecepit bye bye terimakasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy bareng Aki Alexa eehh heehh heehh kumanangis